Ketua Umum PSSI Eric Thohir menyebut baik kedatangan keeper Anjar Martin Paez dalam squad Timnas Indonesia. Seperti diketahui bahwa Paez sedang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Eric meyakini kehadiran keeper yang saat ini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer Amerika Serikat itu membawa dampak yang positif untuk rekans timnya di Timnas. Kami yakin bahwa Martin Paez akan memberikan kontribusi yang positif bagi Tim dan juga membantu Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi. Kata Eric pada minggu 18 Agustus 2024. Selain itu Eric juga mengatakan bahwa kehadiran Martin Paez menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Salah satunya dengan pesyarian bakat-bakat terbaik anak bangsa. Sebab itu ia mengajak kepada seluruh masyarakat dan pecinta sepak bola di tanah air untuk bersama mendukung Timnas Indonesia. Sebagai informasi bahwa pemain berusia 26 tahun ini akhirnya mendapatkan lampu hijau dari FIFA untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Hal tersebut setelah 4 bulan resmi menjadi warga negara Indonesia pada April lalu. Proses ini terbilang cukup lama jika membandingkan dengan para pemain keturunan lainnya yang lebih dulu bergabung dengan Timnas. Perpindahan dia sempat menemui hambatan dari statu Tafifah. Hal ini terjadi karena sebelumnya Martin Paez pernah memperkuat skuad Belanda U21. Martin Paez pun mengaku sangat bangga akhirnya bisa membela skuad Timnas Indonesia. Saya merasa bangga bisa bergabung dengan Timnas Indonesia sampai bertemu di bulan September 2024, ucapnya. Kemungkinan Paez bisa bergabung dengan Tim Sintayong untuk pertandingan melawan Arab Saudi pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelaga tersebut akan berlangsung pada 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah. Selain itu Martin Paez juga rencananya akan membela skuad Timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Pertandingan ini pada 10 September 2024 mendatang di Stadion Gora Utama Bung Karno, Jakarta.